Tentang Liga 1 di Indonesia, kan lagi sekarang masih belum jelas nih Kak, ada harapan terbesar sekarang gak sih Sabrina terkait sepak bola? Yes, harapan saya buat semoga tahun ini ya, tapi kayaknya dari keliatannya sih belum bisa mulai, tapi semoga sepak bola wanita Indonesia dan Liga 1 mulai lagi, terutama buat biar kita bisa latihan, biar kita bisa main bareng dan ya pasti kita butuh latihan kan, kalau kita mau jadi bagus atau maju atau lebih bagus kayak di levelnya Australia, kita pasti harus latihan, soalnya latihan untuk bagus itu butuh 1 tahun, 2 tahun, bukan cuma main 1 bulan, terus kita harus menang gak harus lebih, apa sih namanya, harus lebih konsisten, ya. Kira-kira apa sih Kak, kekurangan Liga Indonesia yang mungkin akan diimprove Kak, jadi kan Kak udah di Australia, ya, apa sih yang akan diimprove lagi sih? Ehm, kemarin sih aku ikut Liga 1, udah lumayan bagus, fasilitasnya ada, cuma konsistensi sih, lebih fokusin ke perempuan, jangan laki-laki aja, so fokus konsisten sama mulai Liga 1, hahaha. Sama terkait pembinaan kali ya? Iya. Pembinaan sangat penting ya? Hmm. Oke Kak, lalu terakhir nih Kak, bicara, kan Kakak sebagai mantan pemain timnas Indonesia, betul mantan sih, pemain berlabel, pemain berlabel timnas Indonesia. Nah Kakak masih terbesit gak sih punya harapan lagi untuk kembali ke timnas lagi? Ya pastilah, siapa sih yang gak mau fighting for Indonesia kan, pasti seru banget, dan aku seneng banget sama fansnya juga, mereka baik banget dan selalu supportive, so ya semoga aku main di Australia, bisa, siapa tau bisa balik ke timnas, kalau aku lebih improve, lebih bagus juga, ya. Ini kan menjadi sorotan Kak Sabrini kan sebagai salah satu pemain blasteran gitu? Kau bisa terus, kesannya gimana sih Kak, bisa membela timnas Indonesia, dengan berdarah ke blasteran gitu? Iya. Iya, itu bagus sih buat saya, soalnya mungkin gak banyak blasteran di timnas kan, so buat saya tuh bisa, gimana ya? Iya, bisa bawa nama Indonesia juga, soalnya dari Jerman juga pasti liat, oh ada orang Jerman setengah Indonesia, dan mereka juga bisa liat, oh orang Indonesia juga bisa main bola, so ya. Oke terakhir Kak, mungkin pesannya buat para yang junior-junior kakak, terus harapannya buat siapa bola Indonesia bagaimana Kakak? Kenapa? Pesannya buat junior-junior kakak, untuk bisa agak seperti Kak Sabrini? Iya, kesan saya sih, konsisten, jangan gampang putus semangat, selalu konsisten, buat saya sih itu harus konsisten, soalnya bola itu mental game banget, kadang-kadang bisa bagus, kadang-kadang gak bagus, tapi yang penting kamu fighting terus, jangan give up. Sampai jumpa di video selanjutnya.